PEMBICARA 2 yang luar biasa. Kemarin sore sampai dekat tengah pamon saya yang ingat di rupa kakak saya dan bertemu dengan kelompok masyarakat, kita berdiskusi banyak. Istilah kami yang ngobrol di Jawa namanya geduh-geduh rasa, oktibaran dan bercerita tentang berbagai persoalan yang ada di sini. Tentu bercerita juga yang ada di Altara. Pagi tadi terima kasih saya diantar masuk pasar di Citrep. Ketemu dengan warga masyarakat, para batu yang di sana yang memberikan catatan kepada kita, mengganjar harga yang lain. Yang biasa 36 ribu sekarang 40 ribu. Ini langsung menjadi perhatian kita. Saklar yang kemudian dinyalakan otomatis di dunia kita harus melakukan respon. Yang berikutnya tentu saja yang umum di samping soal struktuasi dan bentuk program-program yang dihadapkan mulai doa kami mendapatkan fasilitas sebagai melanggur, sebagai pendakar yang ada di pasar. Dan kita berbincang, tidak boleh menjadi segering yang minta semuanya ketika kita akan melakukan pemerintah. Sudah selesai belum? Sebelum sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian, kami ngomong dengan para seni musisi Indonesia yang bertiba-tiba. Kita mendapatkan maksudnya sangat tentu. Di mana pemerintah agung demi kreatif kita itu hampir-hampir gede banget dan bisa melendat sebagai sebuah kekuatan ekonomi. Kami tidak pernah membayangkan ketika saat itu tiba-tiba yang namanya kaset. Bapak-Ibu tahu kaset? Oke, usia Anda kelihatan senior. Bapak-Ibu sempat kalau pun tersidik? Oke, tanda agak mudah dari yang senior itu. Tapi kalau Bapak-Ibu tanya sama jensi kaset, apa yaitu begitu? Sini, kami pernah tahu. Hari ini yang diatakan adalah seperti wadah. Hari ini yang diatakan adalah YouTube. Dan ketika anak-anak di ujung dunia kemarin sama Iki Sukarno dikumpulkan untuk main berat, ada yang menarik dari cerita itu. Mereka dari kelosok negeri tidak pernah mampu untuk kursus negeram dan dia bisa melakukan itu dengan gerakan yang tak bisa. Ternyata mereka punya tutorial negeram dari YouTube. Kreatifitas dan proses kreatif itu ada di jaman ini dan dia bisa menyertai. Maka terima kasih seluruh partai yang hari ini mendukung, kemarin sudah dilakukan latihan jurgam. Itu keren. Itu keren. Seluruh perspektif diberikan dan saya mencoba memberikan kekuatan dari karakter pemilu yang ada. Bapak-Ibu, teman-teman, besi itu adalah pemilunya anak Buddha. Maka ingat, yang tua, semua harus menjadi Buddha. Tapi tidak butuhnya merah putih. Jadi ada orang berdiri, ada orang berdiri, ada orang berdiri. Dia, saya yakin dia belum tua. Tapi mungkin terinspirasi saya. Ya, kira-kira besok yang nyoblos ya, yang bentuknya kayak begini. Tahu gak? Thank you, bro. Apa yang bisa saya ceritakan mendekati yang itu agak berbeda ketika kita suat pada rokokia ini? Pada bunyi yang berbeda. Ketika kemarin saya ngobrol dengan para pendeta, berbeda. Saya datang di Boromudur, kemarin ada pembacaan trikitaka. Kalau di muslim apa yang ketikin. Seluruh dunia yang berbeda, pendekatannya berbeda. Apu demikian semua data hari ini ada di dalam dunia, ya tidak terlihat. Semua ada di sana. Maka 33 persen pemilih dari generasi Millennium besoknya berhasil. Maka ada 22 persen dari pemilih jensi, generasi baru yang akan memilih. Mereka sangat kreatif, mereka sangat demokratis, dan mereka tidak peduli masa-masa sebelumnya. Bapak Ibu bagaimana cara mendekati? Jurgam kemarin sudah dilatih. Hari ini ada kekuatan partai yang terkonsolidasi dengan baik. Mari gunakan kekuatan partai dalam struktur yang sangat bagus ini sampai pada tingkat yang paling dasar. Kita tunjukkan itu. Apakah kita mampu mengkonsolidasi atau tidak, kita turun bersama Bapak Ibu. Yang di Bogor kira-kira sudah siapa tuh belum? Bapak Ibu. Wow. Sudah siap? Bapak Ibu. Oke. Bogor dekat dengan Jakarta dan generasi ini punya style tersendiri. Mudah-mudahan kemarin yang dilatihkan siap. Dan mereka perlu kita dengarkan seperti tadi pada para musisi. Ketika saya mendengarkan umpama seorang kubri yang berkebutuhan khusus. Yang mendapatkan golden buzzer dari Amerika Selatan. Apakah kelatih akan menjadi seorang posisi besar yang dihormati? Kita belajar dari tangga sebelah. Setimat pun bisa dikasih paspor biru untuk dia bisa menjadi diplomat Indonesia melalui seni dan budaya. Itu dilakukan oleh tekanan tempatnya. Itu masih tidak berikutnya. Ekonomi kreatif tiba-tiba bisa BUM! Puncul. Luar biasa karena anak-anak kecil sudah mengerti coding. Karena mereka menjadi gamers. Karena mereka juga menjadi games developer. Dan mulai banyak mereka membaju dengan karakter-karakter yang ada. Itu yang nanti kita sampaikan. Karakter berikutnya aku, Bapak, 51% memilih adalah perempuan. Perempuan punya kekhasan sendiri. Ada yang muda, ada yang makmak. Emak-emak ini pilih tansi yang luar biasa. Luar biasa. Itu kalau bapaknya nggak ikut banyak tidurnya di depan pintu. Mbak Mas sebagai seorang kekuatan. Pertama, mari kita gerakan. Mungkin dari kelompok pengajian. Mungkin dari Arisan. Mungkin dari Matila Tani. Mungkin dari kelompok agama lain. Silahkan Bapak. Gerakan. Dan tentu saja besok saya sebut sebagai Pemilihan digital. Dimana generasi Y dan Z dan Z ini Inilah yang kurang lebih 50% Lebih mereka mau nyoblos. Artinya apa? Itulah ruang yang akan dihadapkan. Maka, kekuatan partner dan relawan yang jadi satu. Kita bisa berbagi tugas. Teknologi kita siapkan. Sudah kita siapkan. Sehingga sekarang komando yang kita bisa gerakan. Sehingga kalau kemudian kita akan berjalan. Nanti kita punya eleksinya sport. Yang kita bisa baca pergerakan ke satu persatu. Spasial titiknya ada dimana. Dan itu yang di depan pasukan kampasinya adalah Bapak Ibu sekalian. Siap atau tidak. Lemes. Siap atau tidak. Bapak Ibu akan tampak kampasinya. Dan tentu saja setiap partai nanti akan mengharapkan kemenangan dari partai ini. Kemenangan dari partai ini. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Dan ini juga. Kita akan ada. Dimensi AI SPA. Yang untuk mengukur setelah data ini masuk. Agar kita diperkodakan. Dan anak-anak sekarang. Banyak yang bisa membantu pekerjaan ini. Bapak Ibu kalau Pak Hasto tadi sampaikan. Pak Jokowi sudah memberikan dasar yang kuat. Pembangunannya sudah mulai meratakan. Pembangunannya sudah menjadi luas. Akan tugas kita mengutilisasi itu. Tugas kita adalah gerak lebih cepat. Gerak lebih cepat inilah yang diharapkan. Bonus demografinya itu kita switch. Menjadi dividend. Dividend. Keuntungan. Karena kita perlu langsung berdaya manusia yang kreatif. Maka ini saya sampaikan. Untuk kreatif hak yang lebih banyak. Agar mereka bisa bekerja. Titik. Maka. Bagaimana strategi utama untuk bergerak itu. Saya. Sebagai calon. Akan menjadi bagian dari Bapak Ibu semuanya. Gerakan kemenangan ini adalah gerakan kekuatan Gotok Royong. Beberapa sudah menyampaikan bahwa Pak Ganjar. Di kampungnya Pak Pandan di Siborong-Borong sana. Pengil lihat wajahnya Pak Ganjar. Dan kader terdepan nilpun saya. Pak Ganjar mikot. Dan saya mikot. Ketemu dengan saudaranya Pak Pandan yang lebih sama. Ketemu langsung. Pengasian di Pandan yang kemarin ibu-ibu. Pak Ganjar. Pengen ketemu. Pengen lihat Pak Ganjar. Ibu-ibu apa kabar? Sesuatu yang terkata itu. Di Papua Bro. Kami berkumpul 15 orang. 15 orang ini video call. Dan dia kemudian merasa bisa mendapatkan komunikasi langsung. Selamat datang. Selamat datang. Tidak ada di Palem dan lainnya. Bung Adiak Australia waktu itu mengkonsifikasikan kekuatan dan awan di sana. Tidak ada di Palem dan lainnya. 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 Saya kongkir dan mungkin itu akan menjadi cerita. Maka tadi disampaikan, kalau kita bergerak harus dekat hati. Kalau kita bergerak jangan tanya pura-pura. Maka ketulusan inilah yang kita coba berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu kalau sudah begitu. Mari kita bergerak keluar, jangan melingkar di dalam saja. Keluar. Bentika keluar. Perindo punya media yang hebat. Hatura punya kekuatan jaringan Yang hebat BDI berjuangan juga punya struktur Yang hebat sama seperti yang lain Gerak keluar Sekali lagi keluar Siapa yang ada di luar Biasanya direbut hanya dua Siapa yang akan Berbindah Menjadi straightforward Berbindah-bindah dan siapa memilih Ambil Ambil Dan itu kerjaan kita Kalau Bapak Ibu sekali datang Dia belum risah Maka butuh waktu dua kali Kalau dua kali tidak Maka butuh waktu tiga kali Kalau tiga, empat kali tidak Jangan terus-terusan datangin dia Dia tidak mau pilih kita Dutangkan kekuatan pada yang lain Bapak Ibu Maka akan memiliki Cuma yang mesti kita pakai Sayaris disini Bapak Ibu mau cerita dikaitan Cerita kemanusiaan Aktivitas prestasi Bapak Ibu itu boleh Twitter oke Instagram monggo TikTok woy Di mana yang dikembari Atau barangkali membuat konten di Youtube Silahkan Silahkan Ceritakan kebaikan Karena narasi kebaikan ini Lagi akan membuat demokrasi kita Makin matang Dan tentu saja Itu akan mendorong Melintasi Bapak Ibu Kita akan berjuang bersama Karena apa yang dikerjakan Pak Jokowi Belum lintas Akan tugas kita adalah Bergerak cepat memetaskan Bapak Ibu Agar 2004 Tima Tim di bangsa ini tercapai Salam Untuk keluarga dan teman-teman Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih